Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di kanal vlog youtube saya Kali ini saya ingin mengetengahkan tema yang berjudul youtuber nakal Semoga anda semuanya sehat, sukses dan lancar semuanya, amin Terkait dengan youtuber nakal ini sebetulnya sebuah fenomena yang banyak terjadi di seluruh dunia Bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia Karena apa? Karena memang mereka ingin mendapatkan hasil yang instant, yang cepat Tetapi dengan cara yang tidak sehat Yang pertama adalah mungkin terkait dengan pelanggaran hak cipta Jadi ini banyak sekali para konten kreator atau youtuber Yang melanggar hak cipta atau copyright Terkait dengan mungkin biasanya musik atau lagu-lagu yang dibawakan Itu biasanya terjadi pelanggaran hak cipta Memang seharusnya izin kepada para pencipta atau komposer Ataupun mungkin produser lagu Cuma kadang memang dengan keterbatasan yang ada Itu tidak dilakukan Atau memang kecuali itu hanya sebagai latihan Atau mungkin iseng Mungkin beda ya Cuma kadang kalau sudah tujuannya komersial Ini akan menjadi problem di kemudian hari Jadi harapannya memang kita membuat sendiri musik dan lagunya Cuma kadang memang dengan keterbatasan itu Kita mungkin susah untuk mewujudkannya Kemudian yang kedua Itu sebetulnya kita tidak menghargai karya orang lain Jadi banyak sekali youtuber yang instan Ketika mengunggah atau mengupload videonya Sehingga karya-karya orang lain tidak diperhatikan Makanya harapannya youtuber nakal ini Kalau bisa dioptimalkan Sehingga mereka mau untuk menghargai hasil jerih payah orang lain Kita juga berharap Kalau bisa video yang kita unggah Itu adalah murni atau orisinil Dari apa yang kita hasilkan Jadi mungkin Kedepannya walaupun itu videonya jelek Kualitasnya buruk Tetapi itu adalah orisinil Murni dari kita Apa salahnya kita unggah ke Kanal youtube kita Itu jadi kita berharap Kita mampu untuk berkarya Ataupun berproduksi konten tersendiri Kemudian yang ketiga adalah Upload ulang konten orang lain Ini sebetulnya Apa namanya Diminimalkan Dengan adanya re-upload ini Karena nanti juga berdampak pada Tidak akan dimonetisasi Dari pihak youtube Jika mungkin ketahuan kita mengupload Konten orangnya Dan ini memang sebuah pembelajaran Bagi kita semuanya Harapannya Kita tidak mengupload Ulang konten orang lain Jika memang sudah terlanjut Terupload Mungkin sedikit-sedikit Coba kita hapus Kita ganti baru Ataupun kita ganti Yang orisinil Yang punya kita itu sendiri Jadi Walaupun itu mungkin Hasil karya Yang kurang bagus Atau mungkin vlognya Atau mungkin Nyanyinya Atau mungkin Reviewnya kurang maksimal Tapi karena itu Hasil karya kita sendiri Apalagi salahnya Kita unggah Karena hal itu Jadi Kita lebih Menghargai pada Hasil karya Cerifaya orang lain Kode yang selanjutnya Yaitu yang keempat Youtuber Naka itu Biasanya menyudutkan Konten orang lain Jadi Harapannya kita memang Saling support Saling membantu Tapi kalau sudah Menjurus Atau menyudutkan Konten orang lain Ini memang Sangat berbahaya Jadi Karena ini Akan berdampak Pada stigma Negatif Dari Konten yang Akan kita unggah Ataupun Kanal youtube kita Jadi Dengan Men-support Kanal orang lain Kita juga Ikut Men-support Karya orang lain Tetapi kalau kita Sudah menyudutkan Karya orang lain Atau kanal orang lain Maka kita juga Ikut Merasakan Dampaknya Jadi Harapannya Kita juga Saling support Tidak menyudutkan Atau Membuat Kanal orang lain itu Menjadi Susah Atau mungkin Kanal orang lain itu Menjadi Hilang Atau mungkin Kanan orang lain Akhirnya Redup Jadi itu kita Harus Hinggari Jadi Kalau bisa Memang Kita harapannya Semuanya saling Bahu-membau Saling support Saling membantu Demi Kesuksesan kita Bersama Jadi Para konten Kreator Atau youtuber Kedepan Diharapkannya Kita saling Kerjasama Networking Yang jelas Kita kerja Yang Cerdas Dan kerja Keras Itu Kunci Sukses Untuk Kedepannya Sehingga Para youtuber Atau konten Kreator Yang nakal Tadi Sedikit Demi sedikit Lambat Laun Akan terkikis Dengan Tersendirinya Yang jelas Kita terus Berkarya Dan Berkarya Serta menghargai Karya orang lain Mungkin Itu yang bisa Saya sampaikan Terkait dengan Vlog ini Yang jelas Semoga ini Semuanya Bermanfaat Dan kita Saling berdoa Untuk Kesuksesan kita Bersama-sama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh